Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Dodi Zulkifli Pada video kali ini Saya akan ngebahas salah satu pertanyaan teman saya Mas Dodi, boleh nggak ya Saya kalau bikin logo cuma ada tulisannya Nggak ada ikonnya Boleh nggak ya Saya kalau bikin logo cuma Boleh nggak ya Saya bikin logo ada ikonnya dan ada tulisannya Mana nih yang bagus Apakah cuma tulisan atau ada ikonnya Atau ikonnya model apa Nah itu banyak pertanyaan seperti itu Pada video kali ini saya akan menjelaskan Lebih detail bagaimana Tentang memilih tipe logo Oke Pada video sebelumnya Saya sudah menjelaskan tentang Anatomy logo Yaitu ada namanya logotype dan logogram Kalau kalian belum lihat Saran saya hentikan video ini Dan lihat dulu sebelumnya ya Karena itu penting banget untuk video kali ini Tiga tipe logo Tipe yang pertama yang disebut tipe wordmark Apa itu tipe wordmark Tipe wordmark itu hanya ada tulisan doang Nggak ada ikonnya Nggak ada logogramnya Hanya ada yang namanya logotype aja Oke Tipe yang kedua yang disebut dengan Pictorial Apa itu pictorial Pictorial adalah ada logogramnya Dan ada logotype-nya Ingat ada logogram dan ada logotype-nya Itu yang disebut dengan pictorial Tipe yang ketiga disebut dengan abstract Tipe abstract Tipe abstract juga ada logogram dan juga ada logotype-nya Ada logogram ada logotype-nya Nah apa dong bedanya dengan tipe yang kedua Kok sama-sama ada logotype dan ada logogramnya Apa bedanya pictorial dan abstract Bedanya adalah kalau abstract Logogramnya bentuknya abstract Iconnya bentuknya abstract Contoh Kalau brand-brand besar misalnya Mitsubishi BMW Mercy Itu kira-kira yang disebut dengan tipe abstract Pertanyaan berikutnya adalah Tipe yang mana yang baik untuk menurut bisnis saya Mana yang lebih baik nih Di antara tiga tipe itu untuk bisnis saya Jawabannya adalah Tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk Untuk ketiga tipe itu Perbedaannya di mana Ada beberapa kriteria yang untuk menentukan Kira-kira pasnya pakai yang mana Ada tiga kriteria untuk menentukan Tipe yang mana yang pas Yang pertama dilihat dari industri dan market kategorinya Misalnya bisnis Anda di consumer goods Misalnya air mineral Kemudian deterjen Kemudian snack Cemilan dan lain-lain Itu yang disebut dengan consumer goods Kalau consumer goods Tentu berbeda dengan ketika Anda Bisnisnya service atau jasa Jasa desain logo Atau mungkin Anda rumah makan Itu akan Bakery Jasa Berbeda dengan consumer goods Itu akan dipengaruhi oleh industri dan market kategorinya Yang kedua Apalagi yang mempengaruhi adalah segmentasinya Kelas atas atau kelas bawah Tipe ini logonya Pasti akan berbeda juga Pilihannya Yang ketiga adalah distribution channel Apa itu distribution channel? Tempat Anda Naruh Itu barang Naruh produk Anda Atau naruh itu brand Anda Misal contohnya begini Ada sama-sama kosmetik Misalnya Saya sebut satu brand Namanya Biore Kosmetik bukannya Ya anggap saja kosmetik lah Biore itu Kemudian kosmetik yang lain Misalnya The Body Shop Keduanya sama-sama kosmetik Tetapi distribution channelnya Strateginya berbeda Biore Distributionnya level 2 Artinya apa? Dari prinsipal Distributor Kemudian ke retailer Indomaret Ya bisa Anda dapatkan di Indomaret Toko Kelontong Alfamart dan lain-lain Kalau The Body Shop Itu yang disebut dengan distribution level 0 Atau independent outlet Dari prinsipal Dijual di tokonya sendiri Kalau Anda tidak mau cari Biore Anda cari di retailer bisa Cari Indomaret Cari di Alfamart Toko Kelontong lain bisa Kemudian Anda mau beli produknya Body Shop Anda hanya bisa mendapatkannya di outletnya Body Shop saja Nah ini yang disebut dengan Strategi distribution channel Beda strategi distribution channel Maka akan berbeda Tipe logo yang saya suggest Mana yang terbaik untuk bisnis saya Dari tiga tipe logo itu Itu rahasia Untuk klien-klien saya Oke Demikian dari saya Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Kalau Anda dapat video ini Dari Instagram Kalau mau belajar lebih detail lagi Silahkan Anda cari di Youtube Berbagai macam video saya Ada di situ semua Saya koleksi di situ Kalau Anda nonton video ini Dari Youtube Silahkan Anda subscribe Untuk mendapatkan Di video berikutnya Oh iya Dan yang terakhir Jangan lupa Kalau ada pertanyaan Silahkan taruh di komen Insya Allah Saya akan jawab satu persatu Demikian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya